Hai sahabat Lugas TV Saya Sesekian Atasya, reporter Lugas TV Jangan lupa dokumen channel Lugas TV Dengan cara like, comment, share, and subscribe Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Lugas TV, dimanapun Anda berada Kali ini Pak, berlangkut Jalan-jalan ke Pelabuhan Merah Yang mana? Kali ini targetnya adalah Pengurus-pengurus bis Yang artinya Dengan keputusan pemerintah Tanggal 6 Bis berhenti, tidak beroperasi Kita akan tanyakan Lugas TV Apa dampak-dampak yang mereka rasakan Dengan Pak siapa? Pak Rony Saya dengar Pak Rony ini Salah satu agen bis di Merah ini Iya, saya agen bis Andoyo Oh, agen bis Andoyo Terus begini Pak Rony Dengan keputusan Pemerintah yang katanya Bis tahun 6 berhenti ya Gak boleh berhenti ya Itu ada Ada introduksinya Emang di tanggal 6 Itu harus memberikan semua bis Kendaraan-kendaraan pribadi Sama motor Sama pejalan kaki Itu gak ada Terus, Pak Rony Pak Rony sebagai agen bis penjual tiket ini Bagaimana yang dirasakan? Artinya Mau lebaran Kau para bis ditutup Artinya Jangan-jangan gak ada penghasilan ya? Ya kalau emang dampaknya itu Risiko berat buat saya, Pak Risiko berat? Iya Beratnya kenapa? Beratnya, masalahnya Semua yang peruk-peruk saya yang dilakukan ini Di agen Itu kebanyakan kan yang berkeluarga Iya, iya Otomatis yang perkeluarga itu yang dirumah Kalau untuk saya pribadi di lapangan Ya mungkin saya untuk seperak-perak Mungkin ya bisa lah Cuma yang dirasakan sama saya Emang berat sekali itu Masalahnya menyangkut perubah Apa sih harapannya kepada pemerintah? Kedepannya mungkin ya pemerintah Untuk meninjau rakyat kecil Orang-orang kecil itu Yang biasa sehari-hari di lapangan Kami di rumah sini bisa mengganggu sebentar, Pak Dengan Pak siapa nih? Pak MD ya MD ya? Saya Pak Blankon dari Dukasipi Minta waktu sedikit? Boleh Ini kami dari Dukasipi Artinya ingin menanyakan Dengan keputusan pemerintah Menghentikan bis Di tanggal 6 Operasi ini Artinya Berdampak seperti apa Terhadap pengurus bis Pemerintah bang Ya, pengurus bis apa Pak? Terhadap langit Oh, keputusan ini bisa ya Terhadap langit ya Oke Artinya berdampak seperti apa Pak? Oh, sangat terasa sekali Untungnya ya dampak ekonomi ya Iya, betul Kita dari tanggal 6 Kita udah nggak bisa operasi Kalau nggak salah ya Apa ya Peraturan pemerintah Iya, betul Ya, sama sekali Kalau kita udah stop gitu Ya nggak ada pembatukan Apa-apa Ya, dari segi Pemerintah ya udah nggak ada Oke Artinya kalau nggak ada COVID Pas idul fitri begini Menyambut hamin begini Berapa bis biasanya sehari Pak? Hamin 2, hamin 3 biasanya? Kalau kita Satu hari 2 bis Kalau pun ada ekstra penambahan Karena Situasi kebaran liburan bisa ya Paling menambah 1, 2 bis Baling jadi Baling jadi Baling banyak 4 bis Tapi rata-rata kita 3 Jadi nanti Setelah tanggal 6 Sama sekali Satu pun nggak ada operasi Kalau memang peraturan pemerintah Dari tanggal 6 Kita malah tanggal 3 Itu dari perusahaan Udah melayu stop Betul Artinya Bang Bia Bagaimana menghadapi lebaran Dengan Kalau bis nggak berjalan Maaf nih Artinya nggak ada pemasukan Sama sekali Oh iya Pak Menghadapi lebaran Tahu sendiri ya Kalau kita Bagaimana menghadapi lebaran Itu kan biaya Agak tambah ya Bagi lebaran Betul Ya Hari besar ya Enggak Itu juga macam ya Apa harapan abang Uslan abang Kepada pemerintah Kalau dulu kan Cuma 50% Bang ke 2 Diisi 1 Tahun dulu Kalau sekarang Sama sekali nggak boleh Apa sih harapan Uslannya kepada pemerintah Keluarnya Tolong Bang Sampaikan Bang Kalau uslannya Kalau bisa Memang ini kebijakannya Kalau bisa Cobalah Diatur Diatur dengan cara lain Misalnya Dengan cara Aturan COVID Yang penting mobil Bisa jalan Ya kan Kemudian Dengan atur Boleh juga Kalau ke dulu Misalnya Kalau muatan kita 36 orang Jadi 25 orang Yang penting Mobil bisa jalan Kita masuk Walaupun Minim-minim Kan masih ada Pendapatan Ada pendapatan Walaupun minim Oke Terima kasih Bang Waktu ya Bang Bang э Yonan Tidak 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 O Tidak 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 Beginilah Hamsah, kami dari Lugas TV, mau ngobrol-ngobrol, boleh ya sebentar? Boleh, boleh. Jadi, saya dengar-dengar ini dengan keputusan pemerintah menghentikan bis mudik. Ini sebenarnya, apa yang dirasakan dampaknya dari keputusan pemerintah tadi? Buat pengurus bis lintah seperti Bang Hamsah ini. Begitu Bang Hamsah. Apa berpengaruh dampaknya? Terima kasih, Pak. Ya, sangat berpengaruh, Pak. Apalagi sosok nama Om Widul Petri, kan. Biasanya kita melayani bis penumpang, loket, kan. Ya, kadang biasanya 1-2 mobil, kan. Kalau lebaran bisa belasan, 20 kadang. Apalagi ini rencana mau ditutup, Pak. Sudah, sangat berasa sekali. Terasa sekali. Oke. Jadi, biasanya kalau nggak ada COVID ini, baik mau lebaran sampai sehari sampai 10 atau 7 atau 8 begitu, ya? Ah, sampai 20 kadang. Oke. Dengan adanya ditutup begini, 1 pun nggak ada yang lewat? Nggak ada. Apalagi nanti di informasi tanggal 6, nggak ditutup. Tanggal 6. Terus, bagaimana ini dengan artinya mau lebaran ini kan juga butuh duit banyak nih. Bayar jangka, baju baru. Jadi, bagaimana menyikapinya, Pak Hamza? Ini sangat-sangat terasa sekali. Dia sangat-sangat terasa. Ya, mudah-mudahan katanya tanggal 6, tanggal 5, mobil masih bisa jalan. Ya, mudah-mudahan nanti masih bisa kita cari. Oke. Terus, harapan tak Hamza, usulan tak Hamza kepada pemerintah, pasti kira-kira ini apa harus dilubah. Nah, kalau tahun dulu kan, 1 bis kan isinya 50%. Kalau sekarang nggak boleh sama sekali. Jadi lebih parah timbang dulu. Lebih parah. Lebih diperketat lagi, katanya. Lebih diperketat lagi. Kepengenya usulan apa sih kalau boleh usul ke depan. Kalau boleh, mah, ya. Kalau memang nggak boleh 1 bis itu penuh, ya 50%. 50%. Ya, karena mobil itu bisa diberangkatkan. Yang pentingnya mobil itu bisa diberangkatkan. Oke. Gitu ya, Pak Hamza. Ini Pak Hamza, ada di pengurus besa apa nih? Ya, Lantrajaya. P.O. Lantrajaya, Sinar Timpu. Sinar Timpu, silahkan. Pak Mirza, DugasTV. Di mana benar-benar? Usulannya kepada pemerintah, paling tidak ada solusinya. Oke, mudah-mudahan semuanya didengar oleh pemerintah yang memberi kebijakan. Terima kasih. Sampai sekian. DugasTV.